Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Aman semua Semoga dalam badan sehat ya Dan tetap bersemangat dalam belajar Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru Mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi Baiklah, kita akan mulai membahas Mengenai buku fiksi Buku fiksi merupakan Buku yang bercerita Kejadian yang tidak sebenarnya Atau rekaan Ataupun khayalan Nah, di sini cerita rekaan ini bisa Bersumber dari imajinasi Atau khayalan Si penulis Ada beberapa contoh Apa saja sih buku fiksi itu Nah, di sini Novel itu merupakan Buku fiksi Komik Cerpen Buku dongeng anak Fabel Nah, itu merupakan hasil karya Atau buah pemikiran seseorang Selanjutnya ada unsur-unsur dari buku fiksi Yang pertama Yang pertama, tema Kedua, tokoh Ketiga, alur Keempat, konflik Kelima, latar Keenam, amanat Ketujuh, sudut pandang Dan kedelapan, ada penokohan Nah, di sini akan dibahas sebuah contoh dari buku fiksi Yang berupa novel Yang berjudul Sang Pemimpi Nah, jadi novel Sang Pemimpi ini merupakan sebuah kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak Penulis menggambarkan bahwa cita-cita memang harus diwujudkan dengan tekat yang kuat Novel ini mengangkat betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di Tanah Belipun Nah, jadi ada manfaatnya ya dalam mempelajari buku fiksi Karena apa? Anak-anak semua itu sudah mendapatkan, Alhamdulillah sudah mempunyai sekolah yang bagus, fasilitas Bahkan lingkungan yang mendukung untuk belajar yang rajin Jadi tetap semangat ya untuk belajar, mencapai cita-citanya Kita bahas mengenai buku non fiksi Buku non fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung Ataupun berisi tentang ilmu pengetahuan Buku non fiksi ditulis dengan memapakan fakta sesuai dengan kenyataan Jadi beberapa contoh dari buku non fiksi Seperti ada buku pelajaran Buku enciklopedia Esai Jurnal Biografi Dan laporan ilmiah Nah, ada beberapa unsur-unsur buku non fiksi Pertama abstrak Kedua orientasi Ketiga komplikasi Keempat evaluasi Kelima resolusi Dan keenak ada koda Nah, coba perhatikan Di sini ada sebuah kamus Mungkin anak-anak semua pernah mau menggunakannya ya Ada kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan sebagainya Itu merupakan sebuah buku yang berisi ilmu pengetahuan Nah, di sini ada satu contoh dari buku non fiksi Di sini buku pengetahuan berupa buku agama Yang mana banyak sekali ilmu dan manfaatnya dari buku ini Cukup sekian untuk pembahasan hari ini Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik ya Kita bertemu di pertemuan saatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih